Halo Assalamualaikum Sehat semuanya kan Aku akan ceritakan tentang seorang nenek Bukan nenek gayung lagi, ini lebih serem lagi Nenek sabit Saksikan terus channelku, jangan lupa like dan subscribe Ini ceritanya, kejadiannya sudah lama sih ketika aku tugas pertama kali di Cepu Tahun 2014 Jadi ceritanya ada seorang nenek Yang pergi ke sawah Naik sepeda Nah, sepedanya ini kan berjalan di antara pematang Sambil bawa sabit Setelah itu Jatuh, sepedanya terpeleset, masuk ke sawah Sabit yang dibawanya Ada luka robek di dada kirinya Maka kita tangani Nah, ingin tahu bukan apa penanganannya Sehingga nenek ini bisa sehat kembali Hehehehe Neneknya sudah sembuh joget-joget sekarang Mungkin kayak gitu ya Open penemotorak Penemotorak atau penemotorak biasa itu menyebabkan Hal yang sama Yaitu paru-paru tidak bisa mengembang Karena adanya lubang open Maka udara lebih suka masuk lewat lubangnya itu Daripada lewat trachea atau laring Ini gambaran radiologisnya Yaitu adanya udara dalam paru Jadi paru itu sebenarnya kan Dinding Dinding dada Kemudian ada Pleura parietale Dan pleura visrale Di antaranya itu ada Cairan Pleura space Yang membasai di situ Jadi keadaan rongga torak itu vakum Sehingga Paru-paru bisa berkembang Kalau terganggu Maka itu akan mengganggu Dari pengembangan paru itu sendiri Pada open penemotorak Atau luka terbuka di dinding torak Maka ketika kita bernafas Udara akan masuk Tidak lewat trachea Laring Tetapi lewat Lukanya Karena udara masuk lewat Rongga torak Maka paru-paru tidak mau berkembang Sehingga paru-paru akan kolaps Sekarang apa yang bisa kita lakukan di UGD Atau sebelum masuk UGD Jadi misalkan itu ada luka Kira-kira ukurannya 15 cm Masuk ke dalam Mungkin sampai paru-parunya terlihat Maka tutup saja Dengan kasa Atau yang semacam spawn Dressing semacam spawn Kemudian Clasterlah ke tiga sisinya Ingat ya Hanya tiga sisi saja Tujuannya adalah Ketika kita menarik nafas Maka udara tidak masuk Kedalam Lewat rongga torak Yang terbuka tadi Tetapi ketika pasien Menghembuskan nafas Maka bisa keluar dari Rongga itu Dari bekas lukanya itu Nah ini gambarannya ya Ketika kita menarik nafas Atau inspirasi Maka udara tidak masuk Lewat luka itu Dan ketika kita Menghembuskan nafas Maka udara bisa keluar Dari sisi yang tidak di-blaster Kemudian Setelah dokter bedahnya datang Maka bisa dilakukan Pemasangan torak cup Yang dihubungkan Ke WSD Atau Water seal drainage Untuk dokter bedahnya Tentu saja Sesuai keadaan Yang terjadi Perlu tidaknya Torakotomi Sesuai dengan indikasi Tulis pertanyaan-pertanyaan Di komen Sekian Assalamualaikum 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 Assalamualaikum